Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali dengan saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Bareng 04 kali ini kita akan mengurai Tajwid surah Al-Ma'idah ayat 62 disimak sampai akhir karena nanti di ujung akan ada pertanyaan seputar Tajwid dan jawaban pertanyaan hari kemarin akan ditemukan pada menit ke A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wata'roh huruf R dibunyikan secara Tafkhim karena R berbaris di atas yaitu baris Fathah maka cara bacanya R dibaca dengan memanjangkannya sepanjang dua harokat Wata'roh roh hukumnya adalah mattobi'i muqaddar sebab ada huruf roh yang berbaris Fathah panjang maka huruf roh panjang dua harokat huruf roh dibunyikan secara Tafkhim karena roh berharokat di atas yaitu barisnya Fathah Tanih tanwin maka roh dibunyikan dengan tebal jadi menebalkannya adalah dengan mengangkat pangkal lidah kasirom kemudian ada hukum idrom bi'unnah sebab ada baris tanwin Fathah yang menghadapi huruf mim maka tanwinnya dimasukkan ke mim bukan lagi kasirom tapi kasirom bunyinya M dan kita tahan bunyi M nya didengungkan kasirom minhum kemudian ada hukum idhar halki sebab ada nonsukun menghadapi huruf halki halki itu artinya tenggorokan yaitu huruf apa huruf H maka bunyi nun masih dibunyikan dengan jelas artinya kalau nun itu bunyinya N maka tetap N saja dan tidak kita tahan minhum minhum lalu ada hukum idhar syafawi sebab ada mim sukun yang dihadapannya bukan mim bukan juga huruf ba ini hurufnya adalah huruf ya maka mim sukun dibunyikan dengan jelas jadi ini masih bunyi M dan jangan ditahan ya minhum minhum yusa sa sa hukumnya adalah mahtobi'i dhohiri sebab ada alif sebelumnya didahului harokat fathah maka sin kita panjangkan dua harokat yusari'u'na huruf roh dibunyikan secara tartik sebab roh berharokat kasrah maka roh ini dibunyikan dengan tipis ri tanpa harus mengangkat pangkal lidah jadi ini lebih nyantai ri yusari'u' lidahnya lebih nyantai yusari'u'u' hukumnya adalah mahtobi'i dhohiri sebab ada waw sukun didahului harokat dhommah maka huruf a'in panjang dua harokat yusari'u'na fil fi apabila berhenti hukumnya adalah mahtobi'i sebab ada yak sukun didahului harokat kasrah jadi huruf ini adalah huruf yak sukun ya maka kalau berhenti panjang dua harokat kalau diteruskan atau diwasol fi'nya jadi pendek karena huruf yaknya ini gugur namanya takholus bilhadfi kenapa bisa gugur karena disini ada pertemuan dua huruf sukun atau disebut dengan iltiko syakinain huruf sukunnya yak sukun sama lam sukun sukun bertemu sukun gak akan bisa dibaca sehingga sukun pertama dilepaskan fil kemudian ada hukum aliflam yang dinamakan dengan aliflam qomariyah sebab aliflam menghadapi huruf qomariyah yaitu hamzah maka lam sukun dibunyikan dengan jelas fil ismi wal wal dan ada hukum aliflam qomariyah sebab aliflam menghadapi huruf qomariyah yaitu a'in maka lam sukun dibunyikan dengan jelas atau biasa dinamakan dengan izhar qomari wal'udh wal'udh kemudian ada hukum qolqolah sugro sebab huruf dal ini sukunnya asli dan ada di tengah bacaan maka dibaca dipantulkan dengan pantulan yang kecil wal'udh waa ini adalah hukum matobi'i zahiri sebab ada alif didahului harokat fathah maka huruf waw kita panjangkan dua harokat wal'udh waa waa aklihimus kemudian ada hukum aliflam syamsiyah sebab aliflam menghadapi huruf syamsiyah yaitu huruf sin maka aliflam tidak kita baca atau biasa dinamakan dengan idogom syamsiy wa'aklihimus suht haknya dialirkan anginnya dialirkan suaranya halus suht nah huruf tak harus tetap terbaca jadi kedengeran anginnya suht jadi jangan sampai dibaca suhat kalau suhat haknya dipantulin sedangkan hak bukan huruf pantul jadi haknya ngalir baru kita masuk ke tak suht suht diatasnya ada tanda waqof namanya waqof al waqfu awla berhenti lebih utama labi nah ini ada hamzah hamzah itu salah satu sifatnya dari segi mengalir tidaknya suara syidah kuat ya tertahan labi sama ma matobi'i dhohiri sebab ada alif didahului harokat fathah maka mim panjang dua harokat maka maka ka hukumnya matobi'i dhohiri sebab ada alif didahului harokat fathah maka huruf kaf panjang dua harokat maka nu hukumnya matobi'i dhohiri sebab ada waw sukun didahului harokat dhommah maka nun panjang dua harokat maka nu ya'amalun lun hukumnya adalah madarid lisukun sebab ada matobi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan karena wakof matobi'inya waw sukun didahului harokat dhommah kemudian huruf yang disukunkannya adalah nun maka jika berhenti lamnya boleh kita panjangkan dua empat atau enam harokat asal konsisten dalam sekali bacaan ya'amalun a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان في الإثم والعدوان وأكل هم الصحت لَبِيْسَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ سَدَقَ اللَّهُ سَدَقَ اللَّهُ سَدَقَ اللَّهُ سَدَقَ اللَّهُ Terima kasih.